Hai guys, welcome back to Nails by Sindorella So, buat kalian yang belum tau aku Nama aku Jennifer Aku Tama Chester dan Lola Jadi di video aku kali ini Aku mau bikin tutorial gimana caranya Membuat acrylic nails Jadi aku akan menggunakan acrylic powder So, buat kalian yang penasaran Kalian wajib banget tonton sampe habis videonya Jangan lupa juga di subscribe Youtube channel aku, di like semua videonya Dan juga komen di bawah Kalau kalian mau tanya-tanya seputar nail art Dan juga jangan lupa di turn on Tombol lonceng notifikasinya And guys, happy watching And check this out Oke, langsung aja kita masuk ke tahap tutorial Jadi bahan-bahan yang akan Aku persiapkan itu adalah monomer Ini monomernya dari S-Flow, terus aku punya Acrylic powder juga dari S-Flow yang warnanya clear Terus aku juga udah menyiapkan Kuas ukuran yang 14 Jadi kalau kalian itu pemula Sebaiknya kalian menggunakan kuas yang lebih kecil ya Jadi kalau kuas yang lebih besar ini Lebih ke orang-orang yang udah profesional ya Kayak lebih sering gitu loh Karena sering praktek sih Jadi dia lebih bisa menghandle Atau mengkontrol Acrylicnya Supaya lebih rapi Oke, jadi basic yang akan aku ajarkan ke kalian itu adalah Basic yang pertama Cara pengambilan Acrylic powder sendiri Nah sekarang kita celupkan dulu kuasnya ini Kedalam monomernya Guys, pastikan gak ada bubble ya Jadi kalian celupkan dulu Seperti ini Terus kalian agak sedikit Pipihkan gitu loh Si kuasnya ini Ke pinggiran gelasnya Jadi Dia agak sedikit basah Tapi basahnya itu di ujungnya aja Gak sampai Ke Ujung yang di pangkal Jadi cuman di pertengahan sampai ke bawah Setelah itu kalian Ambil powdernya ini Jadi kalau untuk mengambil powder itu sendiri Guys, kalian harus mengetuk-ngetuk dulu ya Wadahnya itu Pastikan kalau powdernya ini Gak sampai ada Cekungan atau cembungan di dalamnya itu Jadi dia rata Dan ketika kalian mengambil Powdernya itu Kalau kalian mengambil dengan kuas yang lebih sedikit tegak Seperti ini Biasanya kalian akan lebih sedikit Menghasilkan Akrilik Powdernya Yang basah ya Jadi Dia akan lebih sedikit Kecil Bentuknya seperti ini Nah, kalau kalian ngambilnya itu Agak sedikit Baring ya Agak sedikit tidur Kalian akan menghasilkan Akrilik Yang lebih besar Daripada yang sebelumnya Kalau kalian kelihatan Perbandingannya Antara yang pertama Lebih sedikit tegak Dan yang kedua Agak lebih sedikit tidur Dia lebih besar Yang kedua Karena memang Cara pengambilan itu penting Jadi kalau kalian mau ngambilnya Lebih kecil Kalian harus Bikin kuasnya tegak Kalau kalian mau ngambilnya sedikit besar Kalian ambil sedikit Tidur ya Kuasnya Dan yang ketiga Kalau kalian mau ambil yang lebih besar Dari medium ini Kalian boleh Mengambilnya itu Jadi kayak lebih Baring banget Ya Dari sini Seperti ini Nah Untuk lebih jelasnya lagi Dan lebih gampang Bahasanya Guys Jadi kalau kalian mau Akriliknya itu Lebih sedikit Atau lebih kecil Jadinya Kalian boleh Mengarahkan kuasnya ini Tegak Ketika pengambilan Powdernya Ya Tapi kalau kalian mau Lebih besar Kalian boleh agak sedikit Baringkan Nah Untuk pengambilan yang Lebih banyak Kalian boleh Baringkan kuasnya Jadi Ketiga ini Ada perbandingan Guys Kalian gak perlu khawatir Kalau itu terlalu basah Atau terlalu kering Yang penting Kuasnya ini Pastikan Cara pengambilannya itu Benar Ya Sekarang Aku mau bersihkan dulu Monumernya Ingat ya Kalau kalian udah pake Monumernya ini Kalian wajib banget Buang Karena masih ada Bekas akrilik Yang kita Celukan dari kuasnya Jadi pastikan Kalau Semuanya itu bersih Oke Tahap pertama Seperti biasa Seperti yang udah Aku bilang Kita harus menghilangkan dulu Bubble yang ada di kuasnya Terus kita pipihkan dulu Ini kuasnya Jangan sampai dia terlalu basah Ya Jadi kita Lihat ini Ada kelihatan kan Agak lebih basah Di ujung disininya Bukan dari atas Jadi Lebih basah Dari pangkal tengah Ke bawah Terus kita pick up medium aja Karena kita mau bentuk Kukunya ini natural Jadi untuk bentuk pick up Sendiri Untuk pick upnya itu sendiri Kita harus Mengambilnya Dengan posisi Setengah tidur Tarik sedikit Terus Kita aplikasikan Ke kukunya Kita Mulai dari bagian Tengah kuku dulu Ya Sudah kita taruh Di kukunya Terus ingat Kita Tarik dari Dari dalemnya ini Dari belakang Ya Terus kita rapikan Kanan kirinya Nah sekarang kita Selupkan lagi kuasnya Supaya Kuasnya ini Lebih bersih Ya Jadi dia Enggak Ada bekas-bekas akrilik Yang nempel Di kuasnya Dan ini Wajib banget Untuk membersihkan Kuasnya Sekarang kita Mulai dari bagian Atasnya dulu Selamat menikmati Dan yang terakhir Sekarang kita Taruh akrilik Powdernya ini Di Hujung Kuku Pastikan Enggak ada bubble Di kuasnya Terus kita Tarik Agak sedikit Kecil aja Jadi kita akan Tariknya itu Sedikit tegak Kuasnya Terus kita Dan jangan ragu untuk membuang bagian ujungnya kalau dia kelebihan ya. Jadi jangan takut kalian habis powder or something like that. Kalian harus wajib buang aja nggak apa-apa. Karena kita mengutamakan kuasnya ini akan lebih bersih juga dia jadinya. Selanjutnya aku mengambilnya ini agak sedikit besar. Karena aku kepengen di tengahnya ini atau middlenya ini dia lebih berbentuk ya guys. So guys kalau kalian lihat ini akriliknya ini. Di tengahnya ini aku bikin halus banget ya. Jadi nggak ada kayak gelembung atau kayak keradakan gitu. Nah jadi kalau kalian udah lihat juga ini dari pangkal ke ujung itu cuman yang di tengah aja yang cembung. Jadi dia kelihatan natural. Kalau kalian bikinnya itu keradakan, nggak rapi, pasti dia akan langsung kelihatan guys. Sebelum di kikir pun akan kelihatan. Nah kalau aku tadi kan aku udah tunjukin ke kalian ya. Pas dari awal setelah dipasang akriliknya itu dia udah rapi. Di tengahnya udah cembung. Jadi ingat kalau kalian mau mengaplikasikan akrilik powder itu. Dimulai dari tengah dulu. Terus setelah dari tengah kalian boleh mulai dari pangkal pertama atau dari ujung. Terus kalian rapikan. Yang terakhir kalian taruh lagi di tengahnya ini. Satu titik. Karena untuk apa? Karena untuk membuat dia lebih cembung. Jadi dia akan lebih melengkung. Nggak cekung ke dalam. Nggak juga geradakan ya. Jadi tekniknya ingat. Pastikan dia terlihat lebih natural. Dan terakhir kalian boleh kikir menggunakan drill atau menggunakan kikiran ya. Untuk menggunakan drill sendiri kalian boleh menggunakan kecepatan yang nggak terlalu cepat. Seperti ini aja. Terus kalian tarik dari pangkal dulu. Seperti ini. Terus kalian rapikan tengahnya. Dari pangkal ke bawah. Dan ketika kalian nariknya itu. Kalian nggak boleh nariknya mengat-mengat gitu. Jadi harus bener-bener rata dari pangkal begini. Ke bawah. Dan nggak boleh berhenti. Jadi nggak boleh kayak gini terus berhenti di tengah. Nggak boleh. Jadi kalian harus tariknya itu sekali. Oke. Aku udah selesai sama hasilnya. Ini udah aku kikir menggunakan mini drill dan kikiran. Terus juga aku udah merapikan ya. Pinggir-pinggirannya. Jadi kalau kalian ini lihat. Dia di tengahnya ini jadi cembung. Jadi dia nggak cekung atau geradakan. So gampang banget sih guys. Sebenernya yang penting tekniknya itu harus benar. Dan cara pengambilan powdernya sendiri. Untuk normalnya itu. Kalau kalian pengen hasilnya natural. Kalian harus bikin kuasnya ini. Jadi sedikit duduk ya. Jadi sedikit baring kayak gini posisinya. Dan kalau kalian suka sama video aku. Jangan lupa kalian like videonya. Dan juga komen di bawah. Kalau kalian mau tanya-tanya seputar nail art ya. Dan follow Instagram aku juga di j underscore Cinderella. Or di nails by Cinderella. So guys. Thank you so much for watching. And see you in next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.